Intro Halo apa kabar sahabat sisi lain Nah sahabat, bagi kebanyakan orang ular adalah hewan yang menakutkan dan bisa mengancam jiwa terutama ular berbisa Pada kenyataannya ular seperti hewan liar lainnya, ia adalah hewan yang ingin tahu dan mencoba mencari makanan hingga sampai mereka tak sengaja memasuki halaman rumah Dan inilah detik-detik kejadian menegangkan yang disebabkan ular liar Nah sahabat, sebuah video beberapa waktu lalu tersebar di Twitter Dimana, dalam video tersebut diketahui ustaz yang sedang melantunkan ayat suci seketika meninggalkan pengajian dan lari terbirit-birit Video tersebut pertama kali dibagikan oleh akun etrumunisme Dalam video tersebut, terlihat situasi awalnya berjalan kondusif Para jamaah melaksanakan pengajian yang dipandu lima orang ustaz yang duduk menghadap kamera perekam Namun, beberapa detik berikutnya ada sesuatu yang janggal Hal ini dialami ustaz yang mengenakan pakaian serba putih Dia juga yang memegang mikrofon saat pengajian berlangsung Kondisi ini tidak membaik, sampai akhirnya dia merasa ada sesuatu yang aneh di bokongnya Dan saat dirabah-rabah bagian sana, ternyata ada seekor ular di dalam sarung si ustaz Sontak, dia bangun dan berlari menjauhi lokasi tempat dia duduk Orang lain yang berada di sekitarnya pun ikut bangkit Dan menghindari pergerakan ular yang jika dilihat ukurannya cukup besar dan bergerak lincah Sontak video ini menjadi viral dan dibagikan ribuan kali oleh warganet Ular Jatuh di Masjid Beberapa waktu lalu sebuah video rekaman CCTV di Masjid ICD Bulukumba Menjadi sorotan netizen setelah diunggah ke Facebook Video tersebut memperlihatkan jemaah Masjid Aididbulukumba hendak melaksanakan sholat Jumat Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, beberapa jemaah tengah melaksanakan sholat sunah menjelang masuknya waktu salat Jumat Namun sesuatu yang mengerikan menimpa mereka Terlihat jemaah di saf paling depan Sontak berhamburan Beberapa di antara mereka bahkan kocar kacir setelah mengetahui ada ular yang jatuh dari pelafon masjid Diketahui ular itu berukuran cukup besar Sayangnya salah seorang pria di saat itu membanting ular tersebut hingga tak berdaya Video berdurasi pendek itu sontak menjadi tontonan banyak netizen di Facebook Namun yang membuat netizen kagum adalah jemaah yang sedang sholat sunah menggunakan sorban motif merah Pria tersebut tetap khusyuk melaksanakan sholatnya meski para jemaah lain sedang panik Ular jatuh dari pelafon Beberapa waktu yang lalu sebuah bank dinanding Cina Mendadak gempar lantaran adanya ular piton di dalam bank Awalnya tampak tenang saat para pegawai mengadakan rapat di sebuah ruangan Dan tiba-tiba saja dari atap pelafon bank seekor ular piton jatuh tepat di samping seorang wanita pegawai Sontak mereka kelabakan bukan main setelah mendapati hewan melata itu hampir menimpanya Para pegawai bank langsung kocar kacir keluar ruangan Sedangkan ular piton merayap mencari tempat berlindungnya Pihak bank kemudian menghubungi otoritas penanganan hewan liar setempat Ketika petugas penanganan hewan datang Mereka langsung mencari dan menangkap ular piton tersebut Ular piton itu mempunyai panjang 1,5 meter dan berat 7,5 kilogram Ular piton itu lantas dimasukkan ke karung Untuk diamankan ke balai konservasi hewan Nah sahabat, itulah fakta tentang detik-detik kejadian menegangkan yang disebabkan ular liar Gimana nih menurut pendapat kalian? Jangan lupa komen di bawah ini ya Mimin pamit undur diri dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton